galadoteron waduh mantap ya ya masa ibu-ibu pasti enak ini ya cantik-cantik ya masak mama cantik masih pakai kayu bakar ada berapa tungku ini ibu ya 18 tungku oh iya sampai sana ya masak terkadang berapa pegawai nih 22 pegawai Wow istimewa ya 22 pegawai Masya Allah setiap hari kayak gini ound yaitu ya setiap hari teman-teman wow yang masak mama cantik semuanya nih Hahahaha Jadi jadi semuanya masaknya udah Matang ya palatu terong ini mau masak apa lagi nih bu oh siang-siang so on mulai jam 6? wow pagi ya sampai saat ini Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Pak Rudi 21 yang punya owner warung makan Pak Sudi 21 yang berada di desa Godegan, Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojo Solban, Sukoharjo, Jawa Tengah kalau belum tahu sudah berapa lama yang kita jualan? oh saya untuk merintis warung ini sebenarnya sudah lama saya merintis warung ini sejak 2002 awalnya saya itu mempunyai playstation playstation 44 unit kemudian playstation saya itu 2002 itu rame banget rame banget sampai yang main playstation itu sampai antri gitu loh sampai antri karena saking ke antrinya akhirnya yang main playstation playstation sampai lapar gitu loh saya lapar kemudian akhir dari situ yang main playstation itu pengen usul Pak buat jualan sayur atau Pak Pak buat jualan makanan atau Pak gitu dari situlah saya terus ide untuk jualan makanan itu lambat laun agar ternyata yang beli itu setelah saya jualan makanan tapi yang beli bukan hanya yang main playstation saja ternyata dari tangga-tangga juga ikut jualan seperti itu eh suka ikut beli ikut beli akhirnya tambah rame-tambah rame eh terus di tahun 2010 di tahun 2010 itu tadinya 2008 saya sudah fokus kuliner 2010 itu saya didoakan sama bapak ibu saya yang baru naik haji gitu loh duduk di sana di Mekah sana ya itu intinya saya biar rezekinya lancar usahanya laris gitu dan sebagainya seperti itu eh pulang-pulang dari sana itu jangka 6 bulan itu langsung berubah 6 bulan langsung berubah kemudian kondisi disini tambah rame banget gitu loh tambah rame-tambah rame kemudian sales-sales itu berdatang ke sini kemudian gedok tular jawanya gedok tular dari mulut ke mulut tambah banyak itu tambah banyak akhirnya akhirnya sampai saya sampai orang mau beli aja pakai nomor antrian gitu saking banyak pakai nomor antrian jadi nanti dipanggil oleh itu digital counter itu nomor antrian 105 gitu baru dilayani sampai seperti itu iya sampai antrinya seperti itu kemudian 2010 sampai laris-laris sampai 2020 nah 2020 2020 ternyata di ada eh media sosial yang ngeliput disini yaitu ageda solo nah itu awal dari situ kemudian langsung eh makin naik langsung naik langsung naik makin viral makin viral kemudian berdatanglah para youtuber stasiun tv kayak gitu pada berdatangan tambah pulih lagi gitu sampai 3 tahun berjalan ini gitu jadi itu awal mula saya usaha disini gitu disini ada 21 sayur makan sayur karena saya kenapa harus 21 itu karena saya mengambil filosofi gini kan orang itu sehari makan tiga kali padahal harinya itu ada tujuh hari nah itu tiga kali tujuh itu kan 21 sehingga dengan harapan biar orang itu kesini biar makannya itu enggak bosan gitu iya betul awalnya itu ya di konsep 21 menu iya dan disini yang aku paling senang banget itu masih pakai kayu bakar pak ya iya betul itu yang bikin enak iya memang dari dulu itu orang tua saya itu kalau masak pakai kayu dulu tadinya itu orang tua saya kan eh bikin pengusaha saya genteng oh genteng iya genteng dulu karyawan juga banyak ibu saya itu kalau masak pakai kayu iya akhirnya saya kayu karena pakai kayu dada tungku-tungkunya kemudian saya jualan itu juga pakai pawanya ibu gitu loh wawanya tak teruskan tak pakai gitu eh malah itu malah ternyata katanya orang orang itu kalau pakai kayu katanya malah lebih mantap gitu lebih enak iya itu saya enggak nyangka ternyata itu warisan dari orang tua masak dengan pakai kayu itu nambah nikmat gitu loh emang tahu pak apalagi yang luar kota yang ada di kota-kota itu malah penasaran dengan rakyat yang kayu bata iya sebetul banget pak alhamdulillah ini pakai berapa tungku pak untuk kayu bakatnya di sini kalau tungku kayu bakat itu ada 16 setiap pagi itu tungku 16 itu nyala semuanya nyala semua iya bahkan sebenarnya malah kurang tapi tapi dibatuh dengan kompor kompor biasa itu iya karena tempatnya udah enggak muat enggak muat enggak muat enggak full ya enggak full ya enggak full ya iya itu nah di sini kan kalau pagi itu masak kemudian nanti siang habis masak lagi gitu jadi bersambung 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 gitu terus boleh buka jam berapa ini pak di sini buka dari jam setengah delapan pagi sampai habis kadang-kadang jam dua habis kadang jam tiga habis gitu enggak mesti enggak mesti untuk nasinya habis berapa kilo pak sehari kalau nasi itu ya 30 kilo lebih 30 kilo lebih sekitar itu minim 30 kilo karena disini kan makan ambil sendiri ambil sendiri iya ambil sendiri kan di sini kan undang-undangnya tadi di tembok-tembok itu ada undang-undangnya kalau makan kan 7 ribu kalau habis dapat diskon 2 ribu tadi tinggal bayar 5 ribu oh gitu iya aliasnya aliasnya kalau makan habis 5 ribu tidak habis 7 ribu oh gitu ya iya iya kan di sini kan pokok kan 7 ribu kalau bisa habis itu tak diskon 2 ribu nanti nggak bayar kalau nggak habis kenapa kok malah bayar 7 ribu itu ya oh iya bukan dendam dapat diskon kalau habis dapat diskon 2 ribu oh iya kalau nggak habis nggak dapat diskon tetap bayar 7 ribu kalau nggak habis kalau makan di sini harus di habiskan kalau dapat diskon iya dapat diskon 2 ribu keren ya pak risetnya ya ano supaya apa supaya makanya pada habis gitu loh mas saya kasihan iya iya nggak mau batir karena kasihan yang di belakang wah makan kalau nggak di habiskan itu kan bodek-bodek kan merasa nggak enak itu karena dulu banyak sekali mas yang makan di sini itu kadang-kadang nggak habis kenapa? karena di sini kan sayurnya banyak banget jadi kemaru gitu loh kemaru kemaru ini serba pengen-pengen gitu loh aku dicampur-campur oh nggak habis kebanyakan gitu nggak habis akhirnya akhirnya dari situlah bikin undang-undang makan 7 ribu kalau habis dapat diskon 2 ribu tinggal bayar 5 ribu seingkatnya makan habis 5 ribu tidak habis 7 ribu nah gitu kalau tidak habis sendiri memang ya iya habis sendiri semua ambil silahkan mau ngambil nasi kemudian pakai sayur berapa gitu habis ya 5 ribu pakai mau bakmi goreng mau tempe kering mau pakai tambah botok tambah pecel habis 5 ribu nah tapi kalau nggak habis ya nggak dapat diskon tetap bayar 7 ribu gitu nah jadi disini dibebaskan mau ngambil sayur berapa pun nasi berapa pun monggo sempatnya nggak habis yang disini ada 22 22 22 orang yang di cabang ada 6 orang itu ada cabangnya iya ada dimbaki dimbaki suku harjo mas suku harjo beda kabupaten saja beda kecamatan beda kecamatan maksudnya beda kecamatan ini kabupaten suku harjo suku harjo suku harjo jawa tengah yang satunya bang ya yang satunya bagi kecamatan bagi kabupaten suku harjo beda kecamatan iya beda kecamatan nah gitu nah disini itu pegawainya disini 22 orang itu kebanyak itu banyak memang saya itu memanfaatkan membantu para janda-janda disini jandanya ada 7 janda kemudian dudanya ada 2 oh ini memang gitu ya kasihan itu mas kalau mereka itu sudah tua nggak ada yang bantu akhirnya dengan disini bisa bisa bekerja lah tapi disini kebanyakan janda sama duda pak ya iya 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 karena dengan dengan bisa bekerja disini mereka bisa ngasih dapat uang bisa membantu anaknya sekolah bisa membantu keluarganya makan seperti itu mas kan disini kan iya disini kan setiap hari kan dapat uang makan 10 ribu di luar yang si pokok tapi kan karena enggak enggak diminta wujud uang tapi diminta wujud makanan jadi pagi dapat snack nanti makan siang kemudian pulang masih dibawain lauk sama sayur gitu jadi biar biar yang dirumah itu biar dirumah itu biar apa seneng gitu ibu udah pulang membawa sayur makanan gitu jadi kan kasihan itu kalau pulang-pulang keluarga nggak dimasakkan nggak dipikir gitu saking nah sehingga pulang dari sini itu keluarga menyambut dengan senang gitu loh seperti itu ya semoga warung jemengan makin lari semakin jemengan amin 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 terima kasih wa salam wa salam wa salam wa salam oh ini masak oseng-oseng so'on wah oseng-oseng so'on ya oke ini dengan ibu siapa namanya nih ibu nur ibu nur wah ibu nur kayak nama ibu saya ini ya hahaha ibu nur ini buat apa ini ibu ibu sosis 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 apa lumpia bukan ibu nur risol risol nya buat adonannya ini ya ibu berarti aneka macam jajan juga ada ya berarti selain sayur ada jajan-jajanan ibu ya ini buat risol teman-teman ya ini kita dengan mbak Sinten amini mbak 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 suram mbak suram mbak suram pejuang ini ya iya itu kan mengangkat panas wow umur penting jeneng kan mbak 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 suram mbak suram mbak suram semoga saya selalu mbak saya selalu umurnya panjang mbak mbak keren banyak api sudah banyak api saya stop ya besok lagi ya unik-unik ini beneran wah yang masak wonder woman kb hahaha ini jangan makan rame-rame nya tapi gini ya masuk di geruduk gini nah udah mulai ini udah kelihatan nih suaranya nih ahuuu jauh goreng ya gak makan mas belum nanti mawon belum gini nanti mawon kulo g makmin nanti nanti mawon pergedel pergedel wah ada pergedel ya komplit di sini menunya ini pergedel masih pakai kayu bakar teman-teman ya dan banyak banget pegawainya berapa sih itu 2000an 2000 iya masya Allah 2000 parkir 2000 bu ini bu iya iya nah ini makanan 2000 makanan 2000 parkir aja 2000 enggak enggak sambal goreng jepang mas sambal goreng jepang 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 unik namanya ya sambal goreng jepang gitu ya sepuluhnya sepuluh p었다 je jepang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.